Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk video kali ini yang akan dibahas adalah mengenai kadangan gandik atau dalam bahasa inggrisnya silversight, outside dan juga gandik yang dalam bahasa inggris disebut airong kadangan atau pendasar gandik disebut silversight disebut silversight karena warnanya yang cenderung merah muda atau keperakan bankis silversight disebut pendasar gandik karena silversight merupakan dasar bagi melekatnya daging lain yaitu gandik, iron jadi silversight merupakan gabungan dua macam daging yaitu silversight dan gandik silversight juga merupakan bagian daging yang besar yaitu 6,2% dari berat karkas karena tebal dagingnya namun bertekstur kering hanya saja silversight terdapat lapisan lemak yang cukup tebal pada permukaannya silversight dapat dipakai untuk membuat rendang, dendeng, dan oseng-oseng karena dagingnya yang bertekstur kering maka silversight tidak bisa digunakan untuk membuat stick di depan telah ditampilkan gambar letak potongan daging kadangan gandik atau silversight yang terdapat di pahak belakang, bagian bawah atau kimpol, outside karena terletak di pahak bagian luar untuk potongan daging pahak belakang, di dekatnya terdapat potongan daging yang lain seperti topside, ada daging kelapa atau knuckle, dan sebagainya insyaallah akan kita bahas di video berikutnya untuk kategorikan gandik dari kelasnya berdasarkan kualitasnya termasuk daging kelas 1 kategori keras dan harga saat ini yaitu Rp130.000 per kilonya dari video terlihat kualitas daging nomor 1 termasuk kategori keras dengan kualitas daging yang tidak banyak air lebih kering jadi kami sarankan juga untuk memilih daging yang berkualitas dengan warna yang terlihat cerah dan harganya relatif standar, bukan yang murahan untuk video juga kami ambil dari berbagai jenis sapi ada yang sapi besar, ada juga sapi yang kecil sehingga yang gandiknya yang besar adalah diambil dari video sapi yang beratnya besar untuk gandiknya atau ironnya masih melekat bersama dengan daging kadangan jadi masih kelihatan besar di depan nanti akan terlihat potongan daging gandik yang sudah dipisahkan dengan katingannya di depan juga telah dijelaskan silafrasnya terdapat lapisan lemak yang cukup tebal pada permukaannya yang berbatasan langsung dengan kulit sapi sehingga pada bagian belakang yang terluar atau disebut outside gandik atau ironnya masih menempel dengan kadangannya atau yang tadi di depan disebut dengan pendasar gandik untuk selatnya adalah gandik atau dalam bahasa inggris iron iron atau gandik merupakan bagian dari silverside disebut iron karena bentuknya seperti mata iron memiliki kekasan yaitu pada warna iron lebih merah sangat muda bila dilihat dari semua kategori potongan daging iron atau gandik memiliki warna merah yang paling muda gandik terbungkus oleh kulit luar yang halus dengan serabut otot yang lurus membuat iron memiliki ciri khas dan mudah dikenali iron atau gandik banyak dipakai untuk membuat empal, rendang, dendeng, oseng-oseng, dan masakan lainnya di samping gandik yang mudah dikenali karena mirip mata atau bisa jadi juga mirip rudal atau torpedo ada juga daging yang mudah dikenali seperti daging kelapa atau kenakel yang mirip dengan kelapa biasanya untuk rumah makan padang lebih senang menggunakan daging gandik ini dan banyak dicari untuk membuat masakan rendang karena bentuknya yang mudah dipotong mudah diiris sesuai dengan besar kecilnya daya untuk jualnya mau 1 kg jadi 30 mau 1 kg jadi 25 atau 20 akan sangat mudah dengan menggunakan daging gandik ini dan juga daging gandik tidak mudah hancur jika dimasak dalam waktu yang lama biasanya biar bumbunya meresap daging perlu dimasak dengan waktu yang lebih lama dan gandik ini sangat cocok untuk masakan rendang yang membutuhkan waktu masak yang lama agar bumbunya lebih meresap di samping itu karena teksturnya yang kering gandik tidak mudah menyusut jika dimasak demikian untuk video kali ini mudah-mudahan berguna dan memudahkan kita untuk mengenali jenis daging yang akan dipakai untuk membuat masakan sampai jumpa next video selamat menikmati